Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita ucapkan syukur Alhamdulillah Karena kita bisa berjumpa lagi di channel ini Tentunya dalam keadaan sehat walafiat Salawat serta salam Mari kita aturkan kepada Haribaan Baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Yang telah mengajarkan kita semua Mengenai rasa cinta dan kasih sayang Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan Dimurahkan rezekinya Diampuni segala dosa-dosanya Diberikan umur yang barokah Dimudahkan dalam segala kesulitannya Mendapatkan perlindungan Allah SWT Agar dijauhkan dari segala macam marah bahaya Dan selamat di dunia maupun di akhirat Amin Amin Ya Rabbal Alamin Para sahabatku yang budiman yang dirahmati Allah Apakah anda pernah mimpi berada di rumah sakit Jika iya Jangan diabaikan Arti mimpi rumah sakit Untuk peningkatan fisik dan mental Dalam kesehatanmu Namun ada beberapa konteks untuk mimpi ini Dan masing-masing dapat memberi tahu Kita kesimpulan yang berbeda Berikut adalah 5 arti mimpi berada di rumah sakit Maka dari itu simak terus video ini Sampai selesai Sebelum kita lanjutkan pembahasan kali ini Jangan lupa like video ini Jika bisa bermanfaat untuk kita semua Semoga segala kebaikan anda Dibalas dengan beribu kebaikan oleh Allah SWT Amin Ya Rabbal Alamin Para sahabatku namun kolbu yang diberkahi Allah Yang pertama Mimpi berada di rumah sakit Ketika kamu bermimpi berada di rumah sakit Mimpi ini melambangkan kebutuhan pribadi Akan peningkatan fisik dan mental dalam kesehatan Kamu harus mendapatkan kembali arah hidup Hal ini juga merupakan tanda bahwa Kamu kehilangan kendali atas tubuhmu sendiri Jadi kamu perlu menemukan diri kembali Dan mendapatkan perawatan kesehatan yang lebih baik Yang kedua Mimpi mengunjungi seseorang di rumah sakit Arti bermimpi mengunjungi orang lain di rumah sakit Terkait dengan keinginan kamu untuk mengunjungi seseorang yang kamu sukai Selain itu Mimpi ini juga dikaitkan dengan kebutuhan khusus orang yang hendak dikunjungi di rumah sakit Kamu mungkin tidak pernah memperhatikan kehidupan sehari-hari Tetapi orang-orang tersebut mungkin membutuhkan bantuanmu Jika orang itu tidak mengatakan apapun kepadamu Cobalah menawarkan saran untuk mendukung orang itu Yang ketiga Mimpi rumah sakit kosong Arti bermimpi melihat rumah sakit yang sepi dan kosong Memiliki makna yang lebih pribadi Ini bisa berarti kamu harus berhenti menaruh semua harapan pada orang lain Dan mengejar keinginan Tujuanmu biasanya hanya tentang diri sendiri Sehingga seringkali Kamulah satu-satunya yang tertarik untuk mencapainya Ambil inisiatif dan perjuangkan apa yang diinginkan Emosimu akan terus berubah Dan kamu mungkin kesulitan memahami perasaan Jangan khawatir Kita sering menemukan diri kita dalam situasi ini Dan ini sangat normal Luangkan waktu sejenak untuk merenungkan apa yang telah terjadi dalam hidup Dan cobalah untuk lebih memahami perasaan itu Yang keempat Bermimpi dirawat inap Saat kamu bermalam di rumah sakit Ini menunjukkan perlunya perawatan kesehatan Kamu perlu melakukan pemeriksaan lengkap Seperti perawatan jantung dan sejenisnya Jika kamu tidak hati-hati Ini akan menjadi resiko yang signifikan bagi kesehatan Namun ini bukan hanya yang paling penting Konsep sehat juga berarti merasa baik Kunjungi psikolog jika merasa perlu Merawat pikiran adalah bagian dari Membangun kesehatan yang lebih baik Tinggalkan berasangka untuk mengunjungi Seorang profesional Tidak sebatas sinonim dengan kegilaan Seperti yang dipikirkan banyak orang Yang kelima Bermimpi menjalani operasi di rumah sakit Jika kamu melihat tindakan operasi di rumah sakit Atau sesuatu yang berhubungan Mimpi ini berhubungan dengan kebutuhan Akan perubahan dalam hidup Sesuatu harus pergi Beberapa situasi kecanduan Atau bahkan seseorang mungkin Membuat hidupmu menjadi tertunda Kita sering menemukan saat-saat tertentu Ketika segala sesuatunya Tampaknya tidak mengalir dengan lancar Ini bisa terkait dengan sesuatu yang mengganggu Dan kamu malah tidak menyadarinya Lihat dan renungkan Apa yang mungkin menyebabkan langkahmu terhalang Saatnya untuk mengamati diri sendiri Dan menyingkirkan rintangan dalam hidup Jangan takut untuk menyingkirkan siapapun yang menyakitimu Bagaimana sahabat? Apakah anda setuju atau tidak setuju mengenai hal ini? Silakan anda tulis pendapat anda di kolom komentar Dan juga mungkin dari para sahabat mengalami suatu hal setelah kejadian ini Silakan sertakan di kolom komentar Demikian yang dapat saya bagikan pada kesempatan kali ini Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua Semoga kita semua bisa menjadikan ini sebagai pembelajaran Dan bisa memetih hikmahnya Amin amin ya robbal alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!